Berita Sumsel 24 jam hari ini, pelaku UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumsel tidak kalah bersaing. Buktinya, mereka mampu membuat masker kain sebanyak 14 ribu dalam waktu yang singkat. Pembuatan masker ini merupakan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pelaku UMKM yang kini mulai membuka usahanya. Sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 di era kenormalan baru, Kementerian Pariwisata memberikan bantuan masker kain kepada pelaku UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. Menariknya, bantuan ribuan masker kain yang didistribusikan di Sputpar Sumsel merupakan buatan asli UMKM Sumsel. Kepala Sputpar Sumsel, Alfa Sahriza menjelaskan keterlibatan pelaku UMKM asli Sumsel dalam membuat masker kain sebagai langkah agar operasional tetap berjalan. Dengan demikian, meski kondisi sedang sulit, pelaku UMKM di bidang passion tetap ada pemasukan. Nah, hebatnya adalah karena ini ekrap, masker ini dibuat oleh para UKM-UKM yang ada tersebar di kabupaten kota. Jadi, bukan di drop dari Jakarta. Jadi, Jakarta kerjasama dengan kita untuk mencari UKM-UKM yang bergerak memang di bidang industri passion. Bantuan masker kain ini, Sombung Alfa, diberikan kepada pelaku UMKM yang kembali membuka usaha setelah sempat tutup pada awal Maret lalu. Dalam bantuan ini, Kemenparekrop memberikan 14.000 masker kain kepada pelaku UMKM. Jadi, dengan adanya ini, akhirnya mereka yang tadinya UMKM yang tidak ada, katakanlah orderan ataupun pesanan-pesanan, ternyata dengan kegiatan ini, akhirnya mereka menggeliat. Jadi, Kementerian Perusahaan memberikan pekerjaan. Pekerjaan kepada UMKM, tapi pekerjaannya berupa pembuatan masker. Seperti diketahui, masker kain ini merupakan bantuan kedua dari Kemenparekrop. Sebelumnya, Kemenparekrop membantu sepaket sembako kepada pekerja UMKM yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Reforter dan Juru Kamera, Sridepi, Palapres.com Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Ngoreenim. Jumlah pasien positif COVID-19 dari klaster pabrik kertas, PTT bertambah. Saat ini, sudah 5 karyawan dinyatakan positif terpapar COVID-19. Hasil ini diketahui setelah dilakukan swab test terhadap 104 karyawan. Meski begitu, manajemen PT. Tel belum menutup perusahaan tersebut. Jumlah pasien positif COVID-19 dari klaster pabrik kertas, PT. Tanjungi Nem Lestari atau PT. Tel kembali bertambah. Hal ini diketahui setelah perusahaan tersebut melakukan uji swab terhadap 104 karyawan yang kontak erat dengan pasien terpapar COVID-19. Kepala DPC Stakeholder Relations PT. Tel PP, Muhammad Amroji mengatakan bertambah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 setelah ada 1 karyawan positif. Setelah dilakukan uji swab terhadap 104 karyawan yang memiliki kontak erat dengan pasien, diketahui ada 4 karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hal hasil, saat ini karyawan PT. Tel yang positif menjadi 5 orang. Amroji mengatakan, awal masuknya wabah COVID-19 ke lingkungan perusahaan bermula dari nenek salah seorang pekerja, warga Kabupaten Pali yang diketahui meninggal akibat COVID-19 pada 2 Juli lalu. Maka sejak hari itu, pekerja bersangkutan sudah tidak masuk kerja dan menjalani karantina di rumah sakit Rabain Muaraenim. Meski kasus bertambah, pihaknya belum berencana menutup sementara pabrik. Untuk meningkatkan penjegahan, pihaknya juga melanjutkan isolasi area kerja di mana tempat pasien terpapar bekerja sebelumnya. Kabupaten Pali menduduki peringkat ketiga se-Sumatera Selatan terkait jumlah kasus COVID-19 dengan presentasi jumlah penduduk. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Pali hingga saat ini sudah mencapai 66 orang. Dari jumlah penduduk tidak sampai 150 ribu orang ini, berikut berikutannya. Kabupaten Pali menduduki peringkat ketiga kasus COVID-19 setelah kota Palembang dan Lubuk Linggau. Peringkat ini dilihat dari jumlah orang yang terkonfirmasi positif dengan jumlah penduduk. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pali mencatat jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten ini sebanyak 66 orang dengan jumlah penduduk tidak sampai 150 ribu orang. Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 terbesar di lima kecamatan. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pali, Dr. Zamir Api terus menghimbau agar warga tidak menyepelekan virus corona. Penduduk Pali dengan jumlah yang sakit itu paling peringkat ketiga untuk Sumatera Selatan, setelah Palembang dan Linggau. Jadi kalau untuk secara global angka kesakitannya, Pali ada masuk di lima besar. Dr. Zamir mengatakan, berdasarkan data terakhir perkembangan kasus terkonfirmasi positif virus corona pada Jumat 17 Juli, ada sebanyak 66 kasus. 19 diantaranya dinyatakan sembuh dan 4 orang meninggal. Ini kita belum ada penambahan lagi, jadi masih 66 yang terkonfirmasi positif. Yang meninggal ada 4 orang, yang sembuh 19 orang. Diterangkannya, jika warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 9 orang saat ini diisolasi di rumah sehat. Ada juga yang dirawat di Palembang dan Prabu Mulih. Reforter dan juru kamera, berisandi, palpres.com Berita terakhir di Sumsel 24 jam hari ini datang dari kota Palembang. Sebagai upaya dalam menjadikan Palembang sebagai kota destinasi wisata kuliner, pemerintah kota Palembang berencana akan mendokumentasikan seluruh makanan khas Palembang, mengingat makanan Palembang banyak memiliki aneka rasa dan bentuk. Pemerintah kota Palembang berencana akan mendokumentasikan seluruh makanan khas Palembang tersebut. Hal ini mengingat makanan khas kota Palembang diketahui sangat banyak, dengan aneka rasa dan bentuk. Sehingga, bisa menjadikan Palembang sebagai salah satu destinasi wisata kuliner di Indonesia. Hal ini dikatakan Wakil Wali Kota Palembang, Pitri Yanti Agustinda, saat menghadiri Ramah Tama Kepengurusan Asosiasi Pengusaha Kue Palembang di Aula Gedung DPDRI Perwakilan Sumatera Selatan, Kamis 16 Juli. Orang nomor dua di kota Palembang ini menambahkan, Pemkot Palembang terus mendorong supaya para pengusaha kue yang tergabung dalam Aspenkub menggiatkan makanan khas kota Palembang, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, satu tahun kemarin kita sudah mengukurkan Aspenkub Asosiasi Pengusaha Kue di kota Palembang. Alhamdulillah, saya Wakil Wali Kota Palembang merasa sangat berterima kasih dan kesipur sekali ya, Aspenkub atau Asosiasi Pengusaha Kue di kota Palembang ini masih tetap berdiri pokok, masih bisa terus buka di tengah bencana dan juga problem yang saat ini tengah kita alami. Nah, saya juga berharap kepada seluruh asosiasi yang ada di kota Palembang untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita di Aspenkub Asosiasi Pengusaha Kue. Bagaimana mereka bisa tegar, bagaimana mereka bisa bukaan, bagaimana mereka bisa tetap maju. Bahkan saya dengar Bunda Raya di tengah bencana ini tetap mempunyai pelanggan-pelanggan tetap, bahkan dalam arti pemasanan semakin banyak. Nah, ini kami mohon nanti, yang disampaikan oleh anggota DPD juga, Ibu Asmi, mohon nanti supaya Bunda juga memberikan arahan, bimbingan kepada asosiasi yang lain, supaya mereka juga bisa maju sama seperti Aspenkub. Sementara itu, anggota DPDRI Daerah Pemilihan Sumsel yang juga Ketua Um Aspenkub, Yus Elisa, mengatakan kegiatan ini awal dari roadshow yang sudah digelar sejak awal April hingga September mendatang. Acara ramah-tama itu sendiri dikemas dalam bentuk tradisi khas Palembang, yakni minum tambang, sebuah tradisi yang mulai terlupakan berupa jamuan makan yang disajikan gadis-gadis cantik berbusana tradisional Palembang. Sejumlah makanan yang disajikan merupakan kuliner khas Palembang, seperti laksan, celimpungan, serta aneka kue hasil inovasi dari para anggota Aspenkub. Ya, pemikiran bahwa ini tidak bisa hanya dibiarkan, hanya skup, kita saja yang kita lakukan. Ini secara kebetulan, harusnya kemarin, karena kebetulan saya dielakkan ke WRT, ada keinginan daripada Mugan Gine seberusnya dalam rangka monet untuk kantor, karena kita punya kantor DPDRI ini terbesar di sebuah Indonesia. Nah, kemarin, karena ini tidak match waktunya saja, karena hari ini juga ada sidang pada perna, harusnya seluruh anggota DPDRI itu datang ke sini. Nanti kita matchkan lagi waktunya, saya punya keinginan besar, bahwa seluruh perwakilan DPDRI dari seluruh Indonesia, itu melihat real atau kenyataan daripada, keanekan agama daripada makanan khas daripada Palembang. Demikian langsung sel 24 jam hari ini, saya Sri Devi, sampai jumpa!